Cuma trennya hari ini udah mulai berubah, Mas. Seperti yang aku coba jalankan bersama dengan teman-teman di distrik berisik, kita baru banget di Jawa Barat kemarin, tempatnya di Bandung, kita bikin inisiasi namanya Rengas Dengklok Project. Apa tuh? Rengas Dengklok Project, idenya adalah kita ingin menculik calon kepala daerah untuk dirilik. Kalau dulu peristiwa Rengas Dengklok kan, tujuh pemuda itu menculik Soekarno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk dipaksa agar memproklamirkan kemerdekaan. Semangatnya kita hampir sama. Kita melakukan itu di Bandung, mengundang tujuh calon kepala daerah. Semua hadir kemarin, terutama di daerah dekat-dekat Jawa Barat, ada calon kepala daerah Cianjur, calon kepala daerah Sukabumi, Bandung Barat, dan semua calon kepala daerah di Bandung. Dan antusias anak muda di sana, mereka benar-benar peduli terhadap resursi publik, mereka sangat peduli dengan bagaimana mereka di masa depan, apalagi tentang soal pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Tiga isu ini yang sebenarnya menjadi tolak ukur generasi muda hari ini bersuara, terutama soal jaminan mereka di masa depan. Saya mau apa nih setelah saya lulus dari kuliah? Mereka bisa gak membantu kita untuk sampai ke situasi yang kita idam-idamkan? Dan apa yang kita lakukan, bukan hanya sekedar mendengarkan janji kepala daerah, tapi kita mengajak anak muda di setiap daerah untuk melakukan kontrak bersama dengan calon kepala daerah. Kita siapkan kertasnya, kita siapkan materainya untuk mereka tanda tangan, berjanji secara langsung bikin kontrak dengan anak muda di sana. Dan antusiasnya sangat tinggi. Artinya, gak ada lagi tuh. Saya percaya ketika generasi muda hari ini tidak peduli dengan isu politik. Mereka sangat peduli. Tapi dalam tanda kutip, mereka akan peduli ketika isu yang dekat dengan mereka itu terganggu. Jadi mungkin cara penyampaiannya aja yang harus khusus untuk mendekatkan mereka, teman-teman, agar punya kesadaran politik yang tinggi. Dan itu terbukti kok kita lakukan di beberapa daerah dan antusiasnya juga tinggi. Terima kasih.